termostat ini alat untuk mengatur suhu mesin supaya tetap stabil dia letaknya ada di apa Hai dari radiator itu selangnya yang atas itu yang mau masuk ke mesin dia di lewat sini dulu lewat termostat ini dulu Hai ini ada sensornya ada di posisinya yang ini posisinya yang ini sebelah dalam jadi yang ini masuk ke dalam mesin ini sensornya ini nanti kalau kena suhu Hai sekitar 80 derajat suhu 80 derajat dia sudah membuka 70 80 derajat celcius ini dia sudah membuka-buka jadi air yang sudah didinginkan dari radiator masuk ke dalam mesin untuk mendinginkan mesin Hai yang panas naik lagi ke radiator didinginkan lagi di radiator Hai nanti yang di dalam mesin sudah panas Hai 70 atau 80 derajat sensornya ini dia otomatis buka sendiri Hai buka sendiri air yang sudah didinginkan di radiator tadi masuk Hai ini untuk ngetesnya Hai masih bagus atau tidak termostat ini Hai ini tinggal kita rebus ya Hai di rebus nanti kelihatan ini sekarang ini sekarang kelihatan rapat antara hitam sama yang warna silver ini kelihatan rapat tidak terbukaan ini posisinya nutup Hai nanti kalau direbus ya terbuka ada celah berarti termostatnya masih bagus itu cara ngetesnya Hai nanti saya rebus di air biar kelihatan Hai ini penting ini penting sebetulnya kalau kalau tidak dipasang pun tidak apa-apa tapi Hai mesin solar ya kalau suhunya terlalu dingin juga tidak bagus tidak ada power tidak ada tenaga apalagi kalau untuk mesin-mesin truk mesin-mesin truk nanti pasti jalan nanjak itu kan naik bukit itu kalau suhunya terlalu dingin tidak ada tenaga nanti salah-salah mati sendiri mesinnya tapi kalau ini rusak pun ya overheat mesin juga bisa mati sendiri jadi kalau mesin overheat tiba-tiba mati sendiri Hai salah satu penyebabnya ini kalau ininya sudah rusak dia tidak membuka tidak membuka jadi air yang panas tidak diganti oleh air yang dingin tidak ada sirkulasi Hai mesin bisa mati sendiri Sam pernah mengalami itu saya blackout Hai saya ada jen shotdino blackpot tengah malam blackout tiba-tiba mati sendiri Hai ini enggak membuka ya sudah sudah mati bahwa untuk ngetesnya yaitu dia rebus di air panas ini kelihatan ini sekarang rapat kan nanti kalau terebus di air panas dia terbuka jadi masih bagus itu cara ngetesnya hai 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 ini termostat yang tadi ini di mesin letaknya ada di sini di dalam sini Hai ini di dalam sini letaknya di dalam sini posisinya seperti ini jadi yang bawah ini terendam terendam air yang sudah panas di dalam mesin kalau airnya sudah panas dia terbuka air yang dingin dari radiator ini sudah dingin masuk ke mesin untuk mendinginkan mesin jadi suhu mesin tetap stabil kalau misalnya 9090 terus enggak terlalu panas enggak terlalu dingin kalau ininya masih bagus Hai sekarang sama tes cara ngetesnya ini saya sudah siapkan air panas ini sekarang rapat ya nutup ya yang hitam dengan yang ini kan rapat ini tidak ada celah rapat nah itu rapat tidak ada celah ini saya masukkan ke dalam air panas Diese Hai 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 sekarang kita angkat Nah itu sudah terbuka Kelihatan ada celah itu Nah itu kelihatan ada celah Nah dari belakang juga kelihatan terbuka dia Tadi kan rapet Berarti termostat ini masih bagus Dia kalau sudah rusak Dia dimasukkan air panas Dia tidak mau rapet Eh apa tidak mau terbuka Dia rapet terus tidak membuka Itu sudah rusak Nah ini kalau sudah dingin Dia rapat dengan sendirinya nanti Sudah dingin Nah dia nutup lagi Rapat dengan sendirinya Nah ini dia sudah dingin Sudah mulai nutup Nah itu sudah nutup Sudah rapat lagi Kelihatan kan Sudah rapat dengan sendirinya Nah dia sudah dingin Rapat lagi dia Nah itu Sudah dingin seperti ini Sudah dingin seperti ini Rapat Nanti kalau panas dia Dia terbuka lagi Ini untuk Mengatur suhu Suhu mesin Supaya tetap stabil Nah itu tadi sedikit penjelasan Mengenai termostat Ini Mudah-mudahan Untuk yang belum tahu Mudah-mudahan Ada manfaatnya Insyaallah Nanti siapa yang sudah mencari Sampai jumpa di video selanjutnya